Berikut ini cara mengaktifkan Easy Touch, Sentuhan Mudah, ataupun Bola Bantuan. Jadi namanya itu beda-beda di setiap seri HP People. Untuk itu kalian bisa lihat di sini ada yang namanya pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan ini, kalian lihat di bagian ini, Pintasan dan Aksesibilitas. Kemudian lihat di sini ada yang namanya Sentuhan Mudah, atau dalam bahasa Inggrisnya Easy Touch. Kita pilih di sini, pilih aktifkan Sentuhan Mudah di atas ini, tombolnya. Nah bisa kelihat, memang kalau bawaannya itu ada di sini, personalisasi tampilan depan, dia warna yang namanya hitam. Kita bisa juga mengubah widgetnya itu, atau tombol melayang dengan berbagai ikon. Kemudian ada yang namanya kostumisasi menu, jadi kita bisa memilih menu apa saja yang tampil ketika kita membuka Easy Touch ini. Bawaannya ada tangkapan layar, kalkulator, perekam, dan lain-lain. Kalian bisa menambahkan di sini, baik berupa shortcut ataupun aplikasi. Silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ini ada pintasan berupa ketuk atau perintah ketuk, ketuk ini untuk membuka, ketuk dua kali tidak ada, tekan dan tahan layar beranda, tahan dan geser ke samping kembali. Jadi itu pintasannya saja, kalau kalian ingin custom, silakan pilih salah satu, misalnya ketuk untuk menulis, tangkapan layar, dan lain-lain. Kemudian ini untuk mengatur visibilitasnya atau transparasinya. Nah yang ini. Kemudian ada sembunyikan otomatis di layar penuh. Kemudian sembunyikan otomatis setelah tiga detik ketika tidak ada aktivitas di layar. Itu saja caranya, silakan dicoba pada ponsel masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!